Inilah satu-satunya posisi di mana Om Novel minta ajarin saya. Satu-satunya saya menang. Selain sisanya kalah semua. Gue salahnya, gue baru belajar sama lo baru sekarang ini. Harusnya dari dulu-dulu gue bayar sama lo. Harusnya dari dulu lo nyunggu gue silaturahmi, Om. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Mas Bintang Emon. Saya mau belajar hari ini. Halo. Banyak hal yang gue juga bingung. Kenapa? Gue ngomongin soal masalah korupsi. Tapi banyak yang belum paham. Sulit untuk menyampaikan untuk orang bisa mengerti. Atau gue ngomongnya terlalu cepat? Atau ngomongnya terlalu rumit? Itu gimana kira-kira Bintang? Inilah satu-satunya posisi di mana Om Novel minta ajarin saya. Satu-satunya saya menang. Selain sisanya kalah semua. Karena contohnya-contohnya nih Bintang. Apa Om Novel? Gue berkali-kali bilang soal kasus di KPK. Di KPK itu kan kita meletakkan harapan yang begitu tinggi agar KPK bisa beratas korupsi yang bagus. Ternyata di KPK-nya banyak korupsi. Kan kita perlu dong menyampaikan kepada publik agar publik ikut sama-sama mengkritiki KPK sehingga KPK kemudian terpaksa harus memperbaiki dan mengusut korupsi-korupsi di KPK. Beberapa orang itu menganggap bahwa gue kayaknya lebay. Lo ngapain sih ngomongin KPK terus? Gue bingung. Gue bahkan sampai pernah lihat itu dituduh sakit hati, Om. Sudah nggak di KPK lagi. Padahal kita siapa yang nggak sakit hati melihat korupsi banyak? Pasti sakit hati dong, ya nggak? Ini yang kita melihat, oh ini kenapa kok bisa begitu ya? Gue salahnya di penyampaian yang seperti apa kira-kira nih Bintang? Apa ya? Menurut gue bungkus itu penting banget. Apalagi di kita-kita ya, Om. Nggak tahu, gue bicaranya sekitaran teman-teman gue aja deh. Nggak berani bicara se-Indonesia. Sekitaran teman-teman gue. Yang penting tuh bungkusnya dibanding isinya. Oh gitu? Iya. Jadi gue ngomong harus dibungkusnya? Bungkusnya tuh harus-harus tepat, Om. Oh. Oh iya, kan sebelum kamera ini kita ngobrol banyak. Iya, iya, iya. Gue bilang nggak bisa. Lo disampain langsung ke sana tuh nggak bisa. Apa ya? Backgroundnya beda-beda macam-macam. Beda pendidikannya, beda latar belakang lainnya lah. Sehingga nggak bisa langsung beret. Ini infonya lo harus terima, lo harus punya atensi yang sama kayak gue. Nggak bisa. Oke, oke. Makanya gue kalau bikin video semenit itu tuh bikinnya juga lama, Om. Oke. Gimana caranya narik payung? Kalau gue sih bahasanya payung ya. Sehingga hal yang menurut gue ini penting, gue tarik payung sehingga orang-orang yang di sana juga ngerasanya itu penting. Karena kita masih satu payung, gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi kayak, lo kan biasa gue kalau lihat video di sini emang bahasa dalam-dalam semuanya. Serem-serem juga ya. Mohon maaf, beneran. Miliaran, triliunan bahasanya. Itu kalau diobrolin ke bawah-bawah ya, ke sekitar aja. Tapi keteketnya saya nggak pada ngerti-ngerti banget itu. Kadang-kadang mungkin mikir, ah biarin aja deh, gue nggak dirugiin gitu kali ya. Iya, nggak ngerti. Padahal contoh nih ya, contoh. Lo tau nggak, banyak kasus importasi, impor daging deh, yang orang nitip harga, sehingga daging itu kemudian ketika masuk di Indonesia, itu contohnya per kilonya seandainya nih, 70 ribu seandainya. Oke. Orang itu ditip harga, jadi 90 ribu. Akhirnya apa? Orang beli bakso harganya pasti lebih mahal dong. Karena dia beli bakso itu kan, pasti beli daging di pasar. Yang harganya sudah kebeban dari situ. Kita ambil contoh cash dari situ ya. Kalau kita bahasnya, ada korupsi nih, daging masuk, harganya dinaikin. Orang kalau awalnya ngeliat itu, nggak peduli-peduli banget. Tapi kalau kita lihat ke ujungnya, dampak langsung kayak, lo tau nggak sih sebenarnya bakso itu kita bisa lebih murah tau dapetnya. Oke, mesti ngomongin sampai di situ ya? Iya. Biar dirasa langsung ya? Awal dari situ gitu. Kita makan seporsi 15 ribu atau 20 ribu. Kita tuh sebenarnya bisa tau makan bakso tuh enak 10 ribu doang. Loh kok bisa? Gimana caranya? Oke, gue jabarin dulu masalahnya. Kenapa bisa 15 ribu, 20 ribu? Karena harga dagingnya segini. Kenapa harga dagingnya segini? Karena diambilnya segini. Sebenarnya kita bisa lebih murah. Tapi ada orang-orang yang bikin ini lebih mahal buat keuntungan mereka. Jadi dari tiap kita makan bakso, kita tuh 5 ribu bayarin buat kantong-kantong mereka. Iya, 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 iya. Kalau gue biasanya gitu. Kayaknya gue perlu kerja sama sama lo deh. Bikin yang detail-detail begitu. Sehingga masakan juga paham gitu loh. Kalau gue ngomongin gitu loh. Bang, kesini wasilaturahmi. Bagus. Habis itu baru kita jawab. Satu lagi nih Bintang. Lo tau nggak? Gue pernah ngomongin soal bansos. Gue bilang ada kasus bansos yang mana itu yang tuduhkan masyarakat. Nilainya besar. Bahkan kalau saya prediksi 100 triliun mungkin ada deh. Oke, wow. Tapi kemudian orang bilang, enggak, kan kasusnya sudah kena. Menterinya kena. Mau siapa lagi yang kena? Lalu. Gue juga bingung. Orang banyak salah paham gitu. Salah paham? Padahal, padahal, bicara kasus bansos, atau kasus pengadaan barang dan jasa gitu ya. Kalau kasus bansos kan pengadaan jasa mestinya. Jasa untuk, atau beberapa barang dan jasa ya. untuk membeli barang-barang yang kemudian, barang-barang sembako ya, yang kemudian untuk didetribusikan ke masyarakat. Contohnya 1 juta kantong lah seandainya. Harganya per kantong 300 ribu seandainya. Ini seandainya ya. Kemudian ada yang mengkorupsi menjadi 200 ribu saja. Sehingga banyak barang-barangnya itu mungkin kuatitas redah, sampai di masyarakat nggak bisa dinikmati untuk dikonsumsi gitu ya. Kalau itu kemudian, dikalikan dari jumlah kerugiannya besar sekali. Tapi untuk bisa mendapatkan porsi pekerjaan itu, orang itu menyuap pejabat. Suapnya ini yang ditangani. Kasus ininya tidak. Gambarnya apa? Kemudian, masyarakat dirugikan. Kepentingan pemerintah untuk membantu ke masyarakat, nggak tercapai. Atau tercapai hanya sebagian kecil. Kerugiannya begitu besar. Padahal itu, kasus korupsi yang berimpak langsung kepada masyarakat yang di ekonomi lemah. Jadi jahatnya itu kebangetan. Di kondisi sedang ada bencana kesehatan. Tuh, parah banget. Tapi orang-orang banyak belum paham tuh. Salah gue juga ngomongin itu. Betulah. Gue salahnya, gue baru belajar sama lo baru sekarang ini. Harusnya dari dulu-dulu gue tanya sama lo. Harusnya dari dulu lo nyunggu silaturah nih, Om. Iya, 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 iya. Waduh. Gue lihat bintang yang ngomong keren kali. Itu loh, bikinnya lama. Makanya gue jarang-jarang. Nah, kalau buat kasus bansus ya, gue juga di bawah-bawah ya, taunya juga nggak nyampe yang 100 triliun gitu. Cuma ngertinya yang 10 miliar, yang 8 miliarnya. Gue kira itu. Kasusnya emang segitu lang. Padahal di balik itu lebih gede ya. Jauh lebih gede, jauh lebih gede. Dan nggak cuma itu. Contoh lagi nih. Kalau kasih contoh yang banyak aja deh, bintang. Biar ikut lo pusing lah. Jadi jangan gue doang yang pusing, bintang. Jadi gini, bintang. Contoh nih. Negara itu punya kewajiban untuk melindungi industri dalam negeri. Contohnya kita lihat tekstil. Tekstil itu banyak garmen. Garmen itu menyerap tenaga kerja masyarakat begitu besar. Untuk kepentingan menjaga industri tekstil, itu ada pembatasan impor tekstil. Ketika ada oknum-oknum yang kemudian membiarkan atau berkong-kong-kong gitu ya, bekerja sama untuk memasukkan tekstil-tekstil dari negara-negara tertentu dan kemudian memukul industri tekstil, maka kita lihat tahun lalu saja berapa puluh ribu PHK dari garmen. Dan itu betapa memukul ekonomi masyarakat di level bawah. Itu yang harus disampaikan menurut gue dari ujungnya dulu kenapa PHK bisa terjadi itu harus jelas alasan. Kadang-kadang mentoknya itu di alasan oh yaudah bosnya emang ini aja kali, rese aja. Nyari inian murah lah. Sebenarnya jauh dari itu kan ada penyebab yang lebih besar lagi yang nggak kelihatan sama orang-orang. Jadi gue mesti riset dulu ya? Iya, menurut gue harus riset dulu. Terus yang bikin apa ya? Yang bikin orang-orang yang nggak denger tuh relate. Yang ngerasa itu masalahnya. Jadi mereka ikut berepati atau ikut parah gitu ya. Eh kok Om Novel kalau pakai bahasa tadi ngomong ke orang yang di PHK ya? Kayaknya nggak ngerti-ngerti juga. Kayaknya kayak oh yaudah lah. Yaudah. Buruan deh beresin ngomongnya. Nggak ngerti aja. Iya, iya. Padahal kalau kita melihat memang fenomena korupsi ini dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat contohnya nih. Gue pernah nih ngomong di podcast ini. Aku bilang bahwa masyarakat itu mensubsidi koruptor. Bingung kan? Gimana? Jadi contohnya begini. Ada beberapa kasus pembangunan jembatan. Bangunan jembatan ini karena dikorupsi kualitas dan kuantitasnya dikurangi dampaknya ambruk dalam beberapa bulan setelah pembangunan. Akibatnya masyarakat yang harus lewat di situ dengan mudah akhirnya dia harus mungkin naik perahu. Mungkin melambung jauh. Dan biayanya lebih. Padahal dalam kasus korupsi itu sekarang kejaksaan agung sudah memulai itu memelakukan hal yang kurang lebih saya katakan ini. Ada kerugian langsung. Ada dampak ekonomi yang tidak termanfaatkan atau kemudian apa namanya menjadi biaya bagi orang. Ada kerusakan. Damage yang timbul dari suatu perbuatan kejahatan tadi. Ada perbuatan biaya rehabilitasi untuk perbaikan itu. Dan itu semua kemudian menjadi diperhitungkan untuk pelaku kejahatan korupsi. Tapi yang terjadi kan tidak. Yang terjadi kemudian dia hanya mengganti dari beberapa kerugiannya ini saja. Padahal dampak ekonomi yang gede banget. Saya kasih contoh yang lain deh yang sederhana nih. Oke. lo punya mobil dicuri. Akibat dari curi, ya mungkin mobil lo banyak tapi seandainya mobil lo satu gitu kan. Seandainya mobil lo satu di bidang. Gak bisa kerja. Lo gak bisa. Lo harus pakai kendaraan umum atau pakai taksi untuk pergi-pergi. Terus kemudian apa namanya, barangnya yang dicuri setelah dua bulan kembali. Ternyata rusak. Atau mungkin sebagian komponennya hilang. Yang dikembalikan kan cuma barang itu doang sama lo. Biaya lo naik taksi berapa lama itu gak ada itu gak diperhitungkan. Biaya gue telat jadinya proyeknya di cancel gak dihitung. Itulah. Kejahatan itu ada timbul-timbul kerugian-kerugian lain karena tadi itu. Korupsi juga sama. Tapi kemudian tidak diperhitungkan untuk pelaku kejahatan korupsi yang dampaknya kemudian pelaku korupsi ini hanya seperti disuruh mengganti dengan jumlah yang kecil. Hanya kerugian langsung. Kerugian gak langsungnya gak? Contoh lagi yang lain. Gue kasih contoh illegal logging ya. Ini sama. Ini sama-sama korbannya adalah negara. Korupsi korbannya negara. Illegal logging korbannya negara. Ada pohon ini gede. Diameternya mungkin satu meter gitu. Semeja gitu kan. Dipotong dengan cara ada di kawasan hutan ini. Dipotong. Harusnya gak boleh dipotong. Oke. Ketika dipotong, pelaku illegal logging hanya membayar sebesar apa? Sebesar kayu yang dimanfaatkan itu. Papan-papannya, balok-baloknya, sebesar itu doang. Taruhlah mungkin itu 100 juta atau satu batang. Padahal kalau untuk menumbuhkan pohon yang satu meter tadi, berapa miliar itu biayanya. Karbon yang dihasilkan setiap hari atau yang diserap polusi-polusi yang diserap oleh kayu tadi, pohon tadi, berapa banyak. Oksigen yang dikeluarkan, berapa banyak. Kalau diperhitungkan semua, itu bisa. Tapi kan jarang sekali itu diterapkan. itulah yang aku bilang bahwa korupsi itu atau masyarakat itu mensubsidi pelaku kejahatan. Dalam ini, kalau kasus korupsi juga mensubsidi pelaku korupsi. Jadi, dia gak nerima konsekuensi yang harusnya dia terima. Oke. Menurut gue, kalau ini dijelasin secara gamblang ke orang-orang, gue yakin se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pasti semuanya setuju. Cuma kan dari Sabang sampai Merauke semuanya setuju juga belum tentu bisa jadi peraturan. Belum tentu langsung jadi regulasi. Iya, iya, iya. Menarik, iya. Aku kadang-kadang bingung bagaimana cara untuk membuat seperti itu. Tapi memang gini ya, mungkin perlu memperbanyak orang yang ikut terlibat barangkali. Kalau gue riset semuanya, gue juga bosing juga. Ya, kayak ini aja. Kayak main bola, yaudah ada yang jago striker, yaudah. Ya, iya. Ada yang jago-jaga uang, yaudah. Maksudnya dipaksain semuanya barang-barang gitu ya. Makanya ini perlu nih barangkali netizen, perlu ikut terlibat orang-orang yang mungkin punya keahlian untuk meneliti mahasiswa-mahasiswa. Ada nggak sih sebenarnya lu sendiri nih wadah buat itu buat orang-orang yang mau join untuk ikut aktivitas pemberantasan korupsi independen lah, bukan KPK. Barengan lu aja. Lu ada wadahnya nggak sih? Belum ada. Oh, belum ada. Semoga nanti segera ada. Dan sebetulnya ada sih di beberapa universitas yang mereka punya ini ya, apa namanya, pusat kajiannya. Tapi kadang-kadang kajiannya kan rumit-rumit ya. Yang sederhana-sederhana begini nggak ada kajiannya. Menarik kan? Harus dibikin. Atau Bintang mau bikin? Gue bantuin deh. Sini lagi. Saya pikir ini menarik ya. Diskusi dengan Bintang menarik. Dan saya juga berharap banyak pihak yang kemudian ikut mau terlibat di urusan ini. Terutama anak muda, klin kreatif-kreatif. Gue juga kalau ngomong sama klin kadang-kadang gue juga bingung ya. Gue ngomongnya terlalu terlalu serius, terlalu teknis gitu ya. Teknis hukum, teknis investigasi. Jadi bahasa aku mungkin nggak nyampe. Namanya penyidik. Untung gue ngomong Bintang hari ini. Untung ketemu orang berpendidikan ini. Jadi bahasanya banyak beda ini. Bahasanya macam-macam. Beda urusan. Beda urusan gitu. Menarik kan? Menarik om. Bintang, terima kasih. Sama-sama. Diskusinya ini menarik sekali. Dan semoga dengan diskusi kita ini aku minta tolong dibantu untuk bercerita hal-hal seperti ini bisa membuat publik atau netizen yang lain ikut konsen dan susu-susu seperti ini. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.